selamat menikmati terima kasih lho terima kasih lho sudah dikirimin kuetar dikirimin kuetar aku gak ngirimin kuetar bagus lagi enak ini rasanya bener lho keliatan besar nanti saya bagi nanti saya bagi tapi saya itu tidak ulang tahun hari ini tapi aku juga gak ngirim kok loh situ gak kirim jangan jatuhnya wah hati-hati jangan dulu dipotong tuh jangan-jangan orang punya coba lihat di dus mungkin ada petunjuk disitu belum dipotong anak-anak ini ada 33 gak mungkin 33 33 kelihatannya ada mungkin 33 ya jauh lebih tua deh dari itu pendeta Roni juga kan baru ulang tahun 60 pendeta setirah kayaknya udah di atas 40 itu sih masih muda dia tapi siapa punya nih aduh mendingan lihat lagi itu siapa tuh yang saya lihat lagi ya ya ampun ini ada tulisannya ini Bu Sincik yang pernah tahun 33 PDP GKI Gdiindah mantap ternyata tidak lama juga ya PDP GKI Gdiindah wah hebat nih ya cuma hanya setia-setia loh Bi Sincik adin-adin loh Mereka luar biasa kita pukul kasih selamat buat mereka benar kasih lelah kita kasih selamat Sambil kita menyalakannya Selamat pagi Bapak dan Ibu Setelah jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus 33 tahun Sekutuan Doa Pagi Telah hadir bersama-sama dengan kita Menjadi bagian dari pelayanan Jemaat Juga simpatisan GKJ di Indah Melalui pelayanan PDP ini Banyak anak Tuhan yang mengikutinya Baik ketika sakit Maupun lemah Dan juga dalam pergumulan yang telah banyak dikuatkan Melalui PDP Kita banyak belajar untuk Berdoa, pendengar firman Tuhan Juga kita diajak peduli Tersama dan juga care Terhadap kondisi-kondisi yang terjadi Dalam masyarakat luas Kita tidak tahu bahwa Pelayanan PDP ini Tidak terlepas Dari kesetiaan Dan juga kesediaan dari Para pelayan-pelayannya Maupun dari aktivis-aktivis Setelah pengurus Yang begitu setia Dan juga begitu tekun Untuk memberi dan menjadi bagian Saluran kasih Tuhan Lagi bersama Kiranya PDP Terus hadir bersama-sama dengan kita Menjadi Bagian program Yang sangat-sangat dinantikan oleh Jemaat dan simpatisan GKJ di Indah Tuhan kiranya Memberkati Para pengurus Dan juga Setiap orang yang aktif Dan hadir Dalam kesempatan Tuhan pagi ini Selamat ulang tahun Mari saudara-saudara Kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang surga Ucapan syukur kami padakan Kepadamu ya Bapak Atas penyertaanmu Selama 33 tahun Pelayanan Kesekutuan Dua pagi Engkau memberikan Banyak kekuatan Menghibur Dan menasihati Serta pengajar kami Melalui kesekutuan Yang kami lakukan bersama Dalam kesekutuan Dua pagi Baik Sebelum Maupun selama Masa pandemi Tuhan Bahkan ketika kami Harus mengikutinya Di tempat kami Masing-masing Secara online Kiranya berkakung Terus menjertai Setiap kami Yang dengan setia Mau mengambil Bahagian Dalam kesekutuan Dua pagi ini Demikian juga Engkau Kalianyakan Untuk para pengurus Dan Mereka Yang juga Memberi diri Membantu Pelayanan Kesekutuan Dua pagi ini Bapak Kiranya menolong Para hamba Tuhan Dan para pengurus Yang terus Mengupayakan Agar kesekutuan Dua pagi ini Tetap dapat Memberikan pelayanan Yang sesungguhnya Yang sangat Diputukan Oleh kami semua Kiranya Melalui perayanan Kesekutuan Dua pagi Namamu Makin dimuliakan Dan banyak orang Yang memperoleh Berkatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Mengucap syukur Amin Dua pagi ini Dua pagi ini Dua pagi ini Dua pagi ini Mengucap syukur Yang memperolehnya Yang memperoleh Terima kasih. 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 Tuhan terus memberkati. Terima kasih. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sekali lagi, selamat 6 tahun Bapak Ibu. Biarlah Persekutuan Doa Pagi boleh menjadi satu komunitas Persekutuan yang semakin boleh menumbuhkan iman satu sama lain ke arah Kristus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Dalam iman, juga dengan kasih dan haram Karena aku percaya Tuhan mendengar doa pagiku Aku menyatakan doaku dengan setiap saudara dalam persekutuan Walau saat ini terpisah jarak dengan tempat Tetapi bersatu dalam doa di waktu pagi Dan waktu demi waktu kita berdoa mengucap suku Kepada Tuhan memandangkan permintaan kita Menyerahkan hidup kita Memang terkadang kita merasa jenuh berdoa Rasanya seperti Tuhan jauh dan tak mendengar Terkadang kita lupa berdoa Jika kesibukan begitu menyita waktu kita Namun, dengan bersatu bersama Kita akan saling mengingatkan Dan menguatkan sehingga kita dapat tegung dan setia Semoga doaku, doaku, doa kita bersama Terus naik kepada Tuhan Dalam semua persekutuan kita ke depan Selamat ulang tahun Untuk persekutuan doa pagi Tuhan memberikan doa Sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak Surgawi, tiba waktunya kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Maka biarlah mata hati dan telinga kami Dan terutama iman kami Dicerahkan oleh roh kudusmu Agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus Kristus Kami memohon Amin Kita akan membaca dari Injil Yohanes Pasalnya yang ke 6 Ayat 16 sampai 21 Yohanes 6 Ayat 16 sampai 21 Yang berbunyi demikian Dan ketika hari sudah mulai malam Murid-murid Yesus pergi ke danau Lalu naik ke perahu Dan menyeberang ke Kapernaum Ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang mendapatkan mereka Sedang laut bergelora karena angin kencang Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu Maka ketakutanlah mereka Tetapi ia berkata kepada mereka Aku ini jangan takut Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu Dan seketika juga perahu itu sampai Ke pantai ke pantai Yang mereka tujui Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Wah disini emang enak nih Cafe ini memang paling enak di kelapa gading Bahkan sejak 30 tahun lalu Aku pesan apa nih Mana ya itu pendeta-pendeta Kok belum datang Eh ada satu tuh si om Halo Gemi Aduh Udah lama banget Kita gak ketemu ya Iya udah lama Kan terakhir aku sekolah Udah berapa tahun lalu itu Sekarang saya sudah emeritus 10 tahun Iya Apa tuh emeritus om? Udah pensiun Udah gak tugas seperti dulu lagi Aduh Aduh Kamu sekarang tinggal dimana ini jadi? Aku kan waktu itu sempat sekolah Sekolah di Amerika Tapi sekarang aku tinggal di bulan Hah? Bulan? Bulan om Bulan yang dimana? Bulan Bulan yang di bulan Bulan yang di atas? Iya Kamu jadi apa di bulan? Aku disana kerja om Ngajar Ngajar? Iya disana itu kan ada stasiun antariksa Di bagian yang punya Indonesia Ada sekolah BPK Penabur om Saya ngajar disana BPK Penabur ada di bulan? Iya ada Ada komplek bulan Bukan komplek kelapa gading lagi Wow Disana ada juga Hebat ya Iya jadi aku ngajar disana Buat orang-orang yang kerja disana Dan anak-anaknya kan gak mungkin bolak-balik Dari papa gading ke bulan Gitu Jadi sana ada sekolah BPK Penabur om Aduh saya udah ketinggalan berita banget sekarang ini Aduh Padahal dulu om paling arkudate loh bagi tuan Ya gimana ya Sejak emeritus Sejak emeritus Merasa Makin tua Gaby Saya udah Jadi kalau emeritus begitu pensiun Om udah gak melayani di gereja kita lagi sih Tung Gimana ya Om masih Pengen Boleh dimakan ya Gaby ya Aduh Kapar banget ini om Ah Ntar Gaby Ngunyah dulu Enak soalnya Om jadi masih kot banget Kalau udah pensiun itu emeritus Terus itu susahnya Sekarang tuh Kotbahnya udah canggih Ya Pake VR Oh iya Makanya aku dari bulan juga tetep bisa ikut kebaktiannya GKI Gading Indah Iya Jadi sekarang om itu katanya gak usah datang ke gereja Cukup pake Apa itu Kacamata VR Nanti kotbahnya itu Virtual Terus Katanya Penatua-penatua muda itu Udah pak Gak usah pake toga Pake piyama aja Nanti dilihat jemat pake toga Oh jadi itu kalau yang aku liat itu om gak pernah pake toga Pake piyama Kadang-kadang sarung Gaby Astaga Iya Terus bisa sekaligus Nongol di 10 cabang Gading Indah Wah banyak banget Iya tapi gak enak Gampang enaknya om Om kan Gampang Gampang Gak ketemu orang langsung Kata penatuanya Nanti bapak Pura-pura salaman Padahal di depan gak ada orang Lah om kan gak biasa Yang muda-muda seneng Yang tua kayak om gini Aduh gak enak banget Gak ketemu orang Jadi sekarang om gak pernah lagi tuh Pelawatan kayak dulu ke engkong aku itu gak pernah lagi Susah pelawatan sekarang Aku mengisi google form Ada self assessment Pergi kemana Lagi sakit apa Aduh ribet Bukannya dari zaman dulu udah biasa Kita yang begitu-begitu Ya tapi ribet Terus udah gitu Sekarang Om Susah melawat sendiri Kenapa tuh om Om tuh udah mulai pikun Jadi pernah om lagi nyupir Maunya ke tebet Eh nyasar sampe tibet Aduh kan itu jauh banget om Ya untungnya baru seperempat jalan GPS nya bilang Puter balik Puter balik Puter balik Puter balik Ada tombol autopilot Aduh autopilot nya kayaknya Boat sama om Jadi yaudah om puter balik Aduh Kasian si om Om nih sebetulnya udah capek Banget ya Kepengenya Gimana ya Berasa makin gak berguna Jadi pendetang gak bisa ngapa-ngapain Aduh kenapa Ya kok Tuhan belum panggil om Hah Maksudnya Tuhan panggil tuh gimana om Ya dipanggil Suruh pulang Ke rumah bapak Di sorga Lah udah gak bisa ngapa-ngapain Dulu sakit Sakit ini Sakit itu tuh kayaknya Susah tuh gak berhenti-berhenti Tapi om Dulu waktu aku kecil Om pernah ngajarin aku Untuk tidak cepat menyerah loh om Om gak ingat Kapan ya Yang waktu dulu jaman Corona Yang aku cerita ke om Aku gak bisa kemana-mana Sekolah gak enak Aku gak bisa ketemu temen Aku bete Terus om yang cerita Buat jangan menyerah Corona Oh waktu tahun 2020 2021 ya Iya Tapi aku udah lupa itu ceritanya Kamu masih Gimana ceritanya Gini nih ceritanya om Halo Selamat siang Hai om Om mau ketemu sama siapa Halo Gabby Papa ada gak Gak ada lah om Jam segini Masih di kantor Kan dia udah WFO Oh Ya udah gak apa-apa Om telepon lagi ya Gimana keadaanmu Baik-baik aja Eh Baik gimana maksudnya om Ya kamu Baik gak Sehat Senang Gembira Pastinya kan baik ya Gimana mau baik om Om kacau Kacau Semua kacau Kacau Gimana Mari coba cerita ke om Sini Nah kan ya Ceritanya Dua tahun lalu itu Kan aku mau pergi Jalan-jalan tuh Sama papa mama Papaku udah bilang Mau ajak ke Disneyland yang di Jepan Aku udah nabung tuh Supaya aku bisa beli toys Right But then Ada corona Gak jadi deh pergi And then Kemarin Lockdown Right Gak bisa kemana-mana ya Gak bisa kemana-mana Right They close the mall They close the restaurant And I'm stuck at home Terus kan Opa-oma aku kan Kena corona Then My grandpa Pass away Opa-oma Iya Tapi aku masih ada Ngkong David sih Lumayan But everything Is so out of control Iya Iya Terus Apa lagi yang kamu rasakan nih Sampai kamu bilang Kamu gak baik-baik nih Well Papaku kan Jadinya takut kerja Kan Going to the office Takut Terus Tapi katanya Kalau nanti gak pergi ke kantor Nanti kena PHK Nanti papaku stress Wah Terus mobil aku yang satunya Udah dijual Kata papa Buat bayar ini Itu Iya Papamu pernah cerita Ke aku sih Papa mama Tapi kan Sekarang keadaan Udah lebih membaikan Papa mama udah Mulai kerja lagi Mamamu kan Bikin Jualan babi panggang Yang enak banget Dan kamu kan Udah boleh sekolah Kamu Ya Sekolah Cuman sebentar Om Bangunnya Masih pagi-pagi Bangunnya Tapi gak bisa main juga Kalau sekolah Di sekolahnya juga Main ke rumah temennya juga Gak boleh sama mama Gimana Ya kan itu kan Supaya kamu tetap baik Tetap sehat Jadi gimana Terus Kemarin ini Waktu aku mau masuk Aku dikabarin Gak boleh masuk Padahal aku udah siapin Pas aku Sepatu Tapi gak boleh masuk Karena katanya Ada missnya Yang positif Gimana tuh Om Iya 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 Ya tapi Kamu kan tetap sehat Lu masih sehat Ya baik dong Tapi kan aku udah Di PHP-in Om PHP Apa itu PHP Kenapa sih Om Abis-abis ini Susahnya Padahal aku udah Tiap malam Berdoa ke Tuhan Aku udah bilang Supaya Coronanya cepat abis Kenapa sih Tuhannya gak bisa Usir aja Corona Om Iya Iya Gabi inget gak Minggu kemarin kan Cerita sekolah minggunya Tentang Tuhan Yesus Yang berjalan di atas air Ayo Masih inget gak Cerita itu Bukan cerita sekolah minggu Kali Om Sekolah minggunya Bukan itu ceritanya Oh lain ya Bukan ya Ya pokoknya adalah Pernah Ada cerita Alkitab Tentang Tuhan Yesus Yang berjalan di atas air Gabi masih inget gak Cerita itu Cerita itu aku tau Yang murid-murid Tuhan Yesus Naik kapal Terus ada Angin badai Angin kencang Mereka takut Terus Tuhan Yesusnya Datang Lihat jalan Dikir hantukan Dikir hantukan Dikir hantukan Dikir hantukan Alkitab 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 bisa memberi cerita Bisa bercerita dari berbagai macam sudut Tapi Poinnya Intinya adalah Mau badainya reda Mau kapalnya langsung Tiba di tujuan Adalah bahwa Kalau murid-murid Tuhan Yesus Mereka mau menyambut Tuhan Yesus Mengajak Tuhan Yesus Naik ke perahu mereka Mereka bisa melewati Setiap badai Mereka tiba Ketujuan Apakah langsung Menuntui badainya Atau perahunya langsung tiba Ketempat yang aman Gitu Gabi Tapi Para muridnya Takut Om waktu itu Terus ini gimana Iya mereka panggil Tuhan itu Hantu Hantu gitu ya Sempat gitu ya Memang kadang-kadang Kalau kita lagi mengalami Kita sekarang Corona bukan hujan Iya betul Tapi ini pengingat Gabi Firman Tuhan Mengatakan Kadang Kalau kita lagi mengalami Kita sedang dalam Pergumulan Kesebutan Kita gak sadar tuh Bahwa Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus hadir Tuhan Yesus beserta kita Yang dilihat Cuman kesulitannya Badainya Padahal dalam semua itu Tuhan Yesus gak pernah Meninggalkan kita loh Oh Maksudnya Keadaannya Tidak menyenangkan Kayak sekarang Iya Berarti sekarang itu Harus badai Baru ada Tuhan Yesus Tuh Jadi dalam apapun kan Tuhan hadir Cuman kalau kita lagi Kesulitan Kesusahan yang kita ingatkan Kesusahannya aja Padahal Kalau kita lihat Kamu Keluargamu Kan buktinya Sampai sekarang Masih bertahan Sekalipun mungkin Kalian pernah Kehilangan Apa ya Materi Lalu ada anggota keluarga Yang sakit Bahkan sampai ada yang Meninggal dunia Tapi Kamu lihat Papa Mama Si Oma kamu Ya Grandpa Grandpa David Semua tetap kuat Tetap punya pengharapan Kalau gak punya pengharapan Mau buat apa Papa Mama Siapkan kamu Buat masuk sekolah Biarpun Akhirnya Mesti ditunda Nah Buat apa juga Kalau mereka gak punya pengharapan Mereka tetap kerja Di zaman yang sedang susah Karena pandemi ini Pasti Karena mereka punya pengharapan Bahwa bersama Tuhan Mereka akan melewati Badai Yang paling berat Kesulitan Pergumulan Karena pandemi ini Misalnya Oh Ya 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 Jadi aku bersyukur juga ya Kalau Karena Papa Mama Aku tetap punya pengharapan ya Om ya Iya dong Mesti begitu Terus kalau aku Gimana Kamu punya pengharapan gak Apa yang kamu harapkan Sekarang Iya Coronanya selesai Aku bisa sekolah lagi Aku bisa main Bisa jalan-jalan Molliday lagi Iya Ya udah Kamu tetap punya pengharapan Bahwa Tuhan Akan menemani kamu Menguatkan kamu Sampai Semuanya selesai Sampai kamu bisa Ketemu lagi tuh Dengan saudara-saudara Temen kamu Bisa main di sekolah Gitu Kamu gak kepengen ketemu saya Gebi Gak pengen ketemu saya Mau ketemunya kakak guru Sekolah Minggunya Udah ganti Om Oh iya Pasti ya Udah kangen ya Mau sekolah Minggu ya Ketemu Sama kakak-kakak Sekolah Minggu ya Iya Itu boleh Berpengharapan Begitu Boleh Harus Terus berdoa Dan berpengharapan Gebi Nah sambil Kamu juga tetap tuh Lakuin semua hal baik Yang kamu bisa lakuin Belajar Menolong papa mama Mendoakan papa mama Mendoakan Kakak-kakak guru sekolah Minggu Supaya semua sehat Semua baik Sampai kita bisa ketemu lagi Oke oke om Om Ini papa bilang Nanti papa Call om lagi ya Soalnya dia gak bawa handphone nih Aku yang angkat handphonenya papa Oh sip Gebi ya Tetap berpengharapan ya Gebi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Bye bye Sampai ketemu lagi Ya thank you Sambil dimakan om Atau perlu aku pesenin yang benedik-benedik itu yang empuk Gak usah Ini aja cukup Masih bisa ngunya Masih Aduh Oh gitu om Jadikan dulu om yang bilang sama aku Kalau Walaupun di tengah badai Kita tetap harus berpengharapan Tuhan berjalan bersama dengan kita di dalam badai Jadi Jangan putus asa Nah sekarang om yang jangan give up Semangat om Iya ya Kok sekarang jadi kebalik ya Kamu yang ingetin saya ya Dulu saya yang suka cerita ke kamu Terima kasih loh Udah diingetin Nah sama om Dulu saya kan yang suka cerita-cerita Sama om Iya ya Jadi om gak mau buru-buru dipanggil Tuhan Yesus kan Ya kalau soal dipanggil itu urusan Tuhan Tapi kalau sepanjang masih dikasih waktu Ya om mesti berusaha Tetap punya pengharapan Tetap lakukan apa yang baik Sepanjang om kuat Aduh Aduh Penyak Ini punya siapa? Punya kamu ya? Aduh Nanti kamu pesen lagi lah ya Aduh Aduh Eh om Matanya mana? Kok datang kemigilan aja? Istri saya? Iya Oh tadi dia drop saya Dia lebih sehat Dia yang nyupir Nah dia lagi jemput Oma Shince Oh yang dulu ngejadi sekolah minggu itu? Iya Wah empat Masih sehat om Masih Padahal umurnya udah hampir 100 Wah Hebat Itu yang dulu suka ditaksir engkong kamu Iya Iya Yang dulu aku suka inget beliin apa kan? Iya Wah dia masih sehat Kadang-kadang masih galak Masih suka telepon om Pendeta Pendeta Lalu saya diomelin Gitu Wah ini aku dapet notice nih Oh Tante pendeta Om kita udah deket tuh sama Kak Klee Wah Iya Aku pesanin makan lagi ya Oke 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 Sekarang om Icip lagi Iya Yang penting tetap apa om tadi? Tetap berpengharapan Jangan putus asa ya om Sampai terus Makasih ya Gaby Kita jalan-jalan ke bulan Oh aduh Semoga bisa terjadi Iya dong Makan om Siap Pasan apa? Aduh apa ya? Mari kita menaikkan doa syafat kita Mari kita berdoa Iya Tuhan kami bersyukur Untuk setiap kekuatan yang kau berikan Di tengah berbagai pergumulan kami Pergumulan yang kami jalani Karena kondisi ekonomi Kondisi kesehatan Kondisi relasi antara anggota keluarga Khususnya di tengah situasi pandemi ini Kami bersyukur Karena kau telah Dan kau terus memberikan kekuatan Kau terus memberikan pengharapan kepada kami Sehingga apapun badai kehidupan yang menerpa kami Kami boleh bertahan bersama denganmu Kami boleh dikuatkan oleh kasihmu Kami boleh dimampukan oleh roh kudusmu Untuk tetap menyatakan kasih Tuhan Kepada dunia di sekitar kami Karena itu kami mau terus berharap kepada Tuhan Tuhan yang sudah menyertai kami Tuhan yang sedang bersama kami Dan Tuhan yang akan terus berjalan bersama kami Di tengah berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan Yang harus kami hadapi Kami percaya bersama Tuhan kami akan melewati semua ini Termasuk bersama Tuhan kami akan melewati pandemi ini Sampai tiba waktunya kami boleh kembali berkumpul secara fisik Dalam persekutuan doa yang kami jalani Di mana kami bukan hanya lagi berkumpul secara virtual seperti sekarang Tapi kami boleh saling menyapa Berbagi tawa Berbagi canda Berbagi pengalaman hidup Berbagi pergumulan Secara langsung Sebagaimana yang dulu kami biasa lakukan Saban parah itu Kiranya sukacita Kiranya pengharapan Kiranya semangat dari Tuhan Senantiasa hadir dalam diri setiap kami Kami mau menyerahkan gereja kami GKI Gading Indah Dengan seluruh pelayanannya Biarlah kami yang aktif dalam persekutuan doa pagi Boleh terus berdoa Agar gereja kami ini Kami semua Boleh terus menyatakan kasih Kristus Boleh terus menyatakan rahmat Tuhan Bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan Dalam setiap persekutuan kami Dalam setiap pelayanan yang terjadi di gereja mu ini Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Biarlah segala hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Oleh setiap unsur masyarakat Pada akhirnya boleh membawa perbaikan keadaan Sehingga bersama-sama kami melewati Berbagai pergumulan dan tantangan yang Harus kami jalani Kami berdoa untuk persiapan menjelang Advent dan Natal Kiranya Advent dan Natal tidak berlaru Sekedar sebagai kebiasaan atau rutinitas Tetapi terus mengingatkan kami akan Sang Immanuel Kristus yang berjalan bersama kami Yang hadir dalam dan melalui kehidupan kami Kami berdoa untuk persekutuan doa pagi Kiranya Tuhan terus satukan kami dalam doa Dalam iman Dan biarlah dengan demikian kami menjadi berkat Bagi keluarga, bagi gereja dan persekutuan Bagi lingkungan bahkan masyarakat kami Kami mau serahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami Persekutuan kami ini Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan kami semua berdoa Demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hal ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami dari yang menjahat Garangkola yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Yang senantiasa setia bersekutu Di dalam doa bersama Persekutuan doa pagi GKI Kading Indah Salam sejahtera Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 Kepada PDP GKI Kading Indah Yang senantiasa memelihara wadah Untuk berdoa bersama Sebelum kita mengawali pelbagai aktivitas kita sepanjang hari Doa bagaikan atap sebuah rumah Memberi ketenduhan dari teriknya matahari Dan memberikan naungan dari derasnya hujan badai kehidupan Doa juga bagaikan sebuah jendela Memberi kesegaran baru ketika kita membuka jendela di pagi hari Jendela doa bukan saja menyambut udara dan sinar matahari Tetapi terlebih dari itu Menyambut pimpinan pemeliharaan Tuhan Yang kita dengar melalui firmannya Dan pada waktu yang sama kita juga bisa menyampaikan Segenap isi hati kita kepada sangkali pemilik kehidupan Doa bagaikan seutas kabel Betapapun kecil ia memungkinkan Ia memungkinkan seisi rumah mendapatkan terang Sebab ia yang memungkinkan semua lampu terhubung Dengan sumber energi Gerija yang berdoa adalah Gerija yang memberi ketenduhan Gerija yang memberi kesegaran Dan gerija yang menghubungkan jemaatnya Pada sumber kehidupan Selamat merayakan ulang tahun ke-33 Persekutuan doa pagi GKI Gading Indah Dan dengarlah janji Tuhan Dalam Masmur 91 ayat 14 Dan ayat yang ke-16 Firman Tuhan mengatakan demikian Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Tuhan Yesus memberkati Salam saudara-saudara yang terkasih Selamat ulang tahun yang ke-33 Persekutuan doa pagi GKI Gading Indah Sedara komunitas doa itu Seperti sebuah tungku api Kayu yang membara dalam tungku api Kalau dikeluarkan sejenak Ia akan segera menghitam Menjadi arang dan mati Tapi kalau arang itu Kembali berada di tengah-tengah tungku Maka nyala api Arang-arang yang lain Akan membuatnya hidup Dan membara kembali Kiranya Persekutuan doa pagi GKI Gading Indah Tetap menjadi tungku api Yang menyalakan iman Yang menyalakan dan menghangatkan kehidupan Salam dari saya Pendeta Didik Selamat ulang tahun Yang ke-33 Tuhan memberkati Terima kasih 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 Pernah meninggalkan kita Dan tidak ada hal apapun Yang dapat membatalkan Kasih setia Tuhan Tuntun setanjang hidupku Selamat ulang tahun Persekutuan doa pagi gadi indah Selamat merayakan kebaikan Tuhan Puji Tuhan Amin Halo ibu bapak, saudara-saudari yang tekun berdoa Di dalam semua doa-doa yang kita panjatkan Kita percaya bahwa Tuhan mendengar Dan juga di dalam semua doa-doa kita ke depan Kiranya kita terus bersekutu Kita terus bersatu Di dalam doa-doa kita Saling menguatkan, saling mendukung Di dalam masa-masa saat ini Khususnya terus menghadapi Pandemi COVID-19 Teruslah bersemangat Menaikkan doa-doa doa-doa Saya bersyukur bahwa hari ini Dan biarlah Dan biarlah kehadiran Kehadiran persekutuan doa pagi ini Menjadi kehadiran orang-orang yang mau memberi diri berdoa bagi orang lain Hanya dengan kekudusan Dan kekaripan hidup bersama dengan Tuhan Bapak-Ibu boleh berdoa-doa doa bagi orang-orang yang boleh berdoa syafaat Yang Tuhan berkati Selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Sedara-sedara mari kita akhiri Pertemuan hari ini Dengan bersama-sama berdoa Bapak kami Di sorga Di akhir acara persekutuan doa pagi GKI Gading Indah Yang mensyukuri ulang tahunnya yang ke-33 Kami kembali menghadap hadiratmu Kami mengucap syukur untuk kesempatan Hari ini Berkati apa yang kami telah lakukan dalam acara ini Mampukan kami belajar Dari pengalaman selama 33 tahun yang lalu Hingga kami mampu melayani kegiatan doa Persekutuan doa pagi ke depan dengan lebih baik Bapak tolonglah Agar jemaat GKI Gading Indah Boleh kau kuduskan dan berkati Menjadi jemaat yang lebih tertarik dan terlibat Dalam kegiatan persekutuan doa Topang ya Bapak Supaya semua yang terlibat dalam kegiatan Persekutuan doa pagi Boleh bertumbuh dalam iman dan kedekatan kepadamu Dan kami pun boleh menjadi anak-anak dan hamba-hambamu Yang lebih dekat dengan sesama yang kau pertemukan dengan kami Bapak ampunilah segala kelemahan dan kekurangan kami Dalam menyelenggarakan persekutuan doa pagi selama ini Kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami melalui persekutuan doa pagi Kedalam pemeliharaanmu Kuduskan dan sempurnaan Apa yang kami upayakan untuk kebaikan Namamu Biarlah di hari-hari ke depan Kami lebih merasakan pertolongan dan penyertaanmu Ampuni Bapak Akan segala kekurangan kami Sempurnakan apa yang kami lakukan Dekatkan kami satu pada yang lain Sebagai jemaat yang terlibat dalam doa pagi Mampukan kami dengan setia saling mendoakan Supaya kami menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami Bapak di sorga kami serahkan doa kami Dengan permohonan biarlah engkau menolong Supaya seusai acara syukur 33 tahun perjalan doa pagi ini Untuk kami bertindak dimanapun Dan dalam bergaul dengan siapapun Untuk mendekatkan diri kami Kepadamu dan kepada sesama kami Kami serahkan dan pohonkan doa ini Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Terpujilah engkau Bapak Amin Terpujilah engkau Bapak 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 Biarku nunggu-nunggu terancam Setelah bukit-bukit terpencang Kasihlah setia dari Tuhan Dan merindui-Mu tetap terdung Dan merindui-Mu tetap terdung Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Inilah laguku Negan kepadamu Makin dekat Tuhan Batu deritaku Menjadi betul-tun Jiwaku terdung Dekat Tuhan 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 Tuhan